Halo selamat pagi anak-anak berjumpa kembali dengan Miss dalam video pembelajaran kali ini Kali ini kita akan membahas mengenai tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 Siapkan buku modul kalian ya sambil dibaca sambil mendengarkan penjelasan dari Miss Baik anak-anak kita mulai saja tujuan pembelajaran kita kali ini Adalah yang pertama siswa dapat mengetahui makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Siswa dapat memahami pesat pada teks pidato Siswa dapat memahami tarik kreasi berpasangan Yang terakhir kita akan tujuan pembelajaran terakhir siswa dapat menjaga kebersihan diri pada masa pubertas ya Kita mulai saja pembelajaran kali ini Yang pertama kita akan membahas makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga Yang makna atau artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus bersatu Dengan bersatu kita bisa memenuhi tujuan Indonesia Untuk melindungi seluruh masyarakat dari peperangan dan perpecahan Contoh penerapan Pancasila berdasarkan makna sila ketiga Pancasila Contohnya yang pertama Bangga akan karya bangsa Pengalaman sila ketiga biasanya dimulai dengan mencintai segala hal yang dibuat oleh bangsa sendiri Misalnya menggunakan produk-produk yang berasal dari Indonesia Contoh yang kedua menghargai perbedaan Dengan adanya perbedaan suku, bahasa, dan kebudayaan Indonesia dapat bersatu Walaupun berbeda tidak menjadikan itu sebagai perpecahan ya Tapi harus menjadikan itu sebagai landasan untuk kita bersatu Selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Dimana saat kita berinteraksi dengan masyarakat Yang berbeda budaya Menggunakan bahasa Indonesia Mis selanjutkan tentang pesan pada teks pidato Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau publik dalam situasi dan tujuan tertentu Nah tujuan penyampaian pidato Yang pertama untuk memotivasi Nah pembicara berusaha memberikan semangat Menekan perasaan yang kurang baik Serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdiannya Yang kedua mengajak Pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan atau sikap mental para pendengarnya Tindakan Pembicara menghendaki pendengar untuk bertindak sesuatu Selanjutnya informasi Pembicara memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar Agar dapat menambah pengetahuan Menghibur Pembicara ingin membuat gebira orang yang mendengarkan Mis selanjutkan hal yang harus diperhatikan untuk memahami dan menyimpulkan pesan pidato Yang harus kalian perhatikan Yang pertama mendengarkan pidato dengan sesama Dengan serius ya Terus berusaha menemukan gagasan-gagasan pokok yang diungkapkan dalam pidato Selanjutnya Saat mendengarkan pidato Tidak melakukan aktivitas lain yang dapat mengurangi konsentrasi Misalnya memegang handphone Jangan ya Konsentrasi mendengarkan orang yang lagi berpidato Fokus Membuat catatan tambahan tentang informasi pendukung dalam pidato Untuk pidato Kita lanjutkan ke tari kreasi berpasangan Tari kreasi adalah Tarian daerah yang diinovasikan atau yang dikembangkan mengikuti jaman Tari kreasi berpasangan biasanya dimainkan oleh sepasang pria dan wanita atau dua orang Nah contoh tari berpasangan yang ada di Indonesia Mis berikan contohnya beberapa saja Yang pertama tari serampang 12 dari Sumatera Utara Ada tari payung dari Sumatera Barat Tari legong berasal dari Bali Tari ketuk tilu berasal dari Jawa Barat Tari bambangan cangkil berasal dari Jawa Tengah Itu beberapa ya contohnya Untuk lebih jelasnya bisa kalian buka buku modul kalian ya Mis selanjutkan ke menjaga kebersihan diri pada masa pubertas ya Yang pertama Berolahraga secara teratur Kedua Makan makanan yang sehat Yang ketiga Mempertahankan berat badan yang sehat Yang ideal ya Jangan sampai pada masa pubertas ini Kalian mengalami kelebihan berat badan Atau kekurangan gisi Itu menyebabkan berat badan jadi kurus ya Harus yang ideal Tidur yang cukup kurangi bergadang ya Cukup tidurnya Terus mendapatkan vaksinasi flu Sikat dan bersihkan gigi secara teratur Kenakan tabir surya ya Untuk melindungi dari sinar matahari Jangan mendengarkan musik yang terlalu keras Karena dapat mengganggu pendengaran kalian Nah demikian Materi hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini Selalu semangat Tetap simak video pembelajaran selanjutnya ya Terima kasih anak-anak Terima kasih telah menonton!